Yang ideal untuk perempuan, baik itu buat kerja ataupun buat nantan anak moms gitu ya, atau buat aktivitas ke kantor, saya pikir sekarang itu sudah jamannya skuter, metik, skutik, jadi jauh lebih ringkas. Kalau dulu misalnya kita pakai bebek ya, harus pindahin gigi, 1,2,3,4, kalau yang kopling mungkin jarang dipakai lah untuk moms. Jadi sekarang sesuai zaman now gitu ya, makanya skutik. Skutik sendiri pilihannya banyak, ada yang 150 cc, 155 ya, terus ada yang 110 cc. Disesuaikan saja karena kan biasanya ada yang posturnya besar, terus ada yang kecil, yang sedang. Nah motor itu lihat saiznya juga. Satu-satunya bedanya musim hujan sama enggak kan air doang ya. Jadi kalau lagi naik motor, baru hujan rintik-rintik, kita belum ganti pakai jaket, jaket hujan gitu ya. Itu lihat dulu permukaan asfalt. Karena biasanya saat baru basah, itu licin banget. Karena air baru kena debu atau ada minyak atau apa, itu lebih berbahaya daripada saat sudah basah asfaltnya. Nah terus misalnya hujannya agak-agak jelas, kita bisa menepih pakai raincoat. Terus inget jangan yang jubah, karena itu susah, bikin susah. Kena angin, berdua-dua-dua. Berbaik kayak setelan sama celananya, baru kita jalan lagi. Jalannya juga pelan-pelan, misalnya maksimal 50 gitu. Nah kalau dores banget gimana? Segeralah berteduh. Nah berteduh juga ada aturannya, jangan di kolong jembatan. Bagi itu JPO atau jembatan penjebangan orang, ataupun yang beton itu loh. Karena macet, bikin macet. Halo Ladybikers, selamat naik motor, selamat jadi biker. Tapi jangan lupa selalu jaga keselamatan. Karena naik motor itu sebenarnya enjoy, tapi sebenarnya juga sangat berbahaya. Nah apa aja sih yang harus disiapin? Pertama ya, diri kita sendiri. Selalu lengkapi dengan SIM, STNK, karena ini mengenai hukum ya. Sehingga kalau misalnya ada kejadian di jalan, kita secara hukum sah dan kuat. Kedua, safety. Jangan lupa, misalnya, apa yang kita kenakan. Aparel, terus ada gearnya. Mungkin kalau buat Ladybikers, moms, jangan lupa pakai jaket. Jaketnya harus nyaman, bukan berarti kututup, aman, tapi gerak dalamnya. Tapi juga terlalu tipis, nanti masuk angin. Nah, jangan lupa juga pakai sarung tangan, biar tangannya halus dan safety. Terakhir, helm. Kalau bisa mungkin ada penutupnya, supaya wajah. Kita wajah ladies dan mom selalu mulus ya. Nah, terakhir di sepeda motornya. Sepeda motor yang terawat dengan baik dan selalu diperhatikan kebersihannya, itu pastinya lebih enak dikendarai. Terus juga konsumsi bahan bakarnya jadi lebih irit. Sehingga tidak menguras kantong. Terakhir, jangan lupa perhatikan rambut-rambut di jalan. Dan selalu kalau mau belok kanan, belok kiri, nyalakan lampu sen. Gunakan klaxon pada tempatnya. Jangan dipencet bulan-bulan. Terus hati-hati di jalan ya. Bye bye, moms. Terima kasih.